Bokeh Jadi kita Karena siapa yang mau dukung Jadi ini yang membuat saya selalu Ya emosional Kalau saya datang ke Aceh ini Yang juga puncaknya Waktu pemilihan presiden yang lalu Di sini Salah satu Bukan salah satu Mungkin Salah satu yang Saya mendapat dukungan yang Paling besar Di akhir ini, luar biasa Dan saya harus minta maaf Bahwa saya Sudah kalah Saya Belum Ke Aceh Kenapa? Sudah-sudah harus tahu Sekarang Mas Ahaye baru tahu Pak SB ya Mas Ahaye tahu Menjadi Pimpinan partai politik Di Indonesia Sungguh sangat berat Apalagi kalau tidak Dalam posisi Berkuasa Biayanya luar biasa Benar gak? Mas Ahaye Jadi apalagi kalah Kalau sudah kalah Ya kalah segala-galanya Alias kalau bahasa Orang Jakarta Bokek Jadi kita Karena siapa yang mau dukung Fiat yang kalah Dan sebagainya Tetapi Selalu dalam hati saya Sama dengan Pak SB Saya berpikir Bagaimana saya bisa Balas budi Rakyat Aceh Itu pemikiran saya Jadi Waktu saya Menteri Pertahanan Saya sudah Merencanakan Dan Saya Setiap Kali di Jakarta Berurusan dengan Tokoh-tokoh Aceh Saya berusaha Di DPR Bagaimana bisa Membantu Rakyat Aceh Masalah tanah Dan sebagainya Dan Sebetulnya Saya sudah Menyiapkan Anggaran Saya Sudah Merencanakan Untuk membangun Sebuah Politeknik Unggulan Di Aceh Jadi Saya Tadinya Saya ingin Groundbreaking Tingnya Sekarang-sekarang ini Tapi memang Masih memulukkan Proses Tapi itulah Sebagai seorang Pemimpinan Yaitu merasa Dalam pusi pemimpin Kita Merasa Kalau datang Tanpa Membawa Suatu Ucapan Nyata Sebagai Balas budi Rasanya malu Jadi Saya Minta maaf Saya Ingin Datang Dengan Memberi Sesuatu Sebagai Ungkapan Balas budi Saya Kepada Rakyat Aceh Saya Iryana Mardanus Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital Pay TV Atau Media Streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya Terpercaya